Biba saat mengerti, cerit suara hati, meletih meski mencoba, melabungkan rasa yang ada. Di video kali ini kita membahas Bitcoin pergerakan yang go to the moon. Jadi, selamat menikmati. Dengan trendline descending triangle or bisa saja teman-teman kalau mau melihat ini jadi bullish penan juga. Jadi masalah sih. Oke, sekarang itu berarti bullish sudah mendominasi BTC ya. Bergerak naik dan bergerak maju ke angka yang lebih tinggi. Kalau kemarin kan kita melihat bahwa BTC kan masih tertahan pada Fibonacci 0,382 ya. Kalau ini yang di weekly time frame nih. Terus tertahan juga di Fibonacci 0,5. Nah, sekarang BTC ini kan sekarang lagi menuju ke angka Fibonacci 1,618 angka 47,6. Dari mana sih sebenarnya target price-nya? Target price-nya itu kita tarik aja dari tinggi body, dari tinggi pola sampai ke rendah pola. Kebalik sebenarnya dari rendah pola ke tinggi pola taruh di Fibonacci 0,618. Karena kan kalau kemarin itu sering banget ya rejection-nya di Fibonacci 0,618. Nah, potensinya adalah berarti BTC bisa mencapai 47,6. Nggak tahu ya kalau misalkan setelah gue upload ternyata BTC sudah mencapai di angka 47,6. Berarti teman-teman sudah cuan, congratulations. Dan berarti teman-teman harus melihat potensi rejection-nya di Fibonacci 1,618. At least harus kembali lagi terkoreksi atau terkonsolidasi pada level Fibonacci 1,2,1,7. Atau di angka Fibonacci 1,3. 1,13. Kalau kita aktifkan Fibonacci 1,13-nya para dasarnya sepertinya ada di Fibonacci 0,5 di weekly time frame-nya. Yang warna hijau ini nih dia. 1,1,3. Coba kita lihat dulu. 1,1,3 itu di mana coy? Nah, pas ya 1,1,3 berarti. Fibonacci 1,1,3 itu di Fibonacci 0,5 weekly time frame. Memang harus terkoreksi terlebih dahulu atau terkonsolidasi dulu di Fibonacci tersebut. Untuk kembali lagi bullish ke angka 51. Jadi sampai saat ini ternyata memang BTC masih pingpongnya di weekly time frame ya. Fibonacci weekly time frame. Di sini pingpong lagi. Siapa sih ini lagi ngechat-ngechat di WhatsApp? Aduh. Oh, gue dimarahin nih kalau... Aduh. Gue komen-komen gini dimarahin nih gue. Oke, jadi kita lanjutin ya. Nah, berarti target price-nya ini ya. 47,6. Harus terkoreksi lagi, terkonsolidasi sampai ke angka Fibonacci 1,13 atau Fibonacci weekly time frame-nya 0,5. Potensi kenaikan berarti ke 51. Ini adalah BTC ya. Jadi tidak ada review lagi sebenarnya. Tidak ada potensi lagi. Teman-teman yang sudah masuk berdasarkan analisa di Telegram. Karena gue tadi sudah memberikan analisa juga di Telegram ya. Beberapa. Ini tadi gue ada channeling. Eh, channeling. Cenceling. Apaan tau. Kalau kita lihat tadi itu... Ini link. Yang tadi gue kasih link. Terus abis itu mana tadi Fibonacci BTC. Oh, ini dia. Nah, ini skenario pertama tadi pagi ya. Karena potensinya bisa saja terjadi kalau kita mengukur menggunakan Fibonacci. Tapi gue memberikan skenario bullish setelah gue menganalisa yang ini. Karena kalau ini kan potensi pertama. Terus kalau potensi kedua di atas harga saat ini ada resisten Fibonacci 0,5. Weekly time frame. Bukan what the F gitu ya. Dan perlu tembus BTC. Apabila support saat ini menahan harga. BTC berpotensi ke level 51 atau Fibonacci 0,6.18 weekly time frame. Apabila bisa berekod dari Fibonacci 0,5. Nah, ini ya. Need to break this 0,5 Fibonacci weekly time frame. Jadi, teman-teman yang sudah melihat potensi ini atau sinyal ini selama teman-teman sudah cuan. Berarti, terus kita tinggal mereview lagi aja. Gue sudah memberikan BTC. Gue sudah memberikan link tadi udah. Terus gue lihat juga udah take profit. Terus abis itu XRP udah TP2. Ya, tadi semalam itu 0,876. Jadi, teman-teman yang sudah masuk ke Rectulation. Dan untuk Ethereum sendiri, gue juga sudah memberikan analisa tadi pagi di grup Telegram. Gue lupa tadi Ethereum itu yang mana ya. Nah, ini dia Ethereum ETH. Bila mana BTC kembali uptrend pada level saat ini. Maka, kayaknya berpotensi ke level resistance Fibonacci 0,6.18 harusnya ini. 1,6. Untung bukan 2,1,2. 2,1,2 Wiro Sapleng. Jadi, potensinya bisa kangkainnya 3,2,6,7, 3,3,1,2, 3,3,7,2 atau Fibonacci 0,6,18 pada weekly time frame-nya. Kalau kita lihat sekarang, berarti Ethereum udah harga 3,2, 3,5. Dikit lagi take profit. Jadi, congratulations buat teman-teman yang masuk juga di Ethereum. Saat ini bull masih sangat mendominasi. Jadi, jangan coba-coba untuk short ya. Karena sangat-sangat beresiko. Kalau untuk scalping pun, untuk gue sarankan untuk yang fast hand dan untuk professional ya. Kalau buat teman-teman yang baru di dunia crypto atau di dunia trading, jangan coba-coba untuk main di future market. Karena akan mengganggu psikologi kalian kalau misalkan kalian lost. Fokuslah terhadap learning and keep earning. Oke? Insight cryptocurrency cukup sampai di sini. Karena memang tidak ada update yang terlalu signifikan dari crypto saat ini. Kan kita sudah mempredisikan potensi kenaikan dari kemarin pun ke 51. Dan gue akan kembali lagi update pergerakan BTC dan cryptocurrency lainnya di grup Telegram. Buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram, selamat datang. Yang belum bergabung, linknya di deskripsi. Gue angkaran-muluknya. Kalian jangan sakit-sakit terus karena saya teman-teman. See you guys on next. Ini gue akan lagi nge-rap. Kalian jangan sakit-sakit terus karena saya teman-teman. See you guys on next video. Peace out. Peace out.